Saudara Tahun Baru Imlek, sejumlah daerah melakukan perayaan pergantian Tahun Baru Tionghoa. Di Kubur Raya, Kalimantan Barat, Saudara, warga antusias mengikuti perayaan Imlek yang dimeriahkan dengan lampion raksasa. Sedangkan ibadah malam Imlek di Solo, Jawa Tengah ini berlangsung dengan penuh khidmat. Nah, hingga malam ini, Saudara, wihara Tridharma Hyangtianciangti di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubur Raya, sudah dipenuhi oleh umat untuk sembahyang. Puncaknya pada malam pergantian Tahun Imlek pada pukul 24 malam nanti, Saudara. Pengurus wihara menyatakan, dalam momen Imlek ini terjadi peningkatan selain karena PPKM yang telah dicabut, Perayaan Imlek dimeriahkan dengan lampion raksasa, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara. Yang tentu saja menjadi daya tarik untuk umat yang datang. Di wihara terbesar di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, yaitu wihara Tridharma Bumi Raya, Taipakung. Di Kota Singkawang, Saudara, ini juga dipenuhi oleh warga yang datang untuk memeriahkan perayaan Imlek tahun 2574, Tahun Kelinci, Saudara. Aktivitas sembahyang warga di Kota Singkawang ini pun berlangsung hingga dini hari pada malam Tahun Baru Imlek. Warga pun berharap di tahun 2574 tahun Kelinci ini, tentu saja mendatangkan rejeki yang berlimpah di bidang usaha maupun sektor kehidupan yang lain. Kelinci itu lembut, kelinci itu manis, dan kelinci itu adalah lambang perdamaian, lambang kemampuran, lambang panjang umur dan penuh harapan. Maka tahun ini ya, kita mengharapkan semua bisa menjaga perdamaian, keamanan, kenyamanan untuk memulihkan ekonomi kita selama dua tahun sudah pandemi proses. Saya yakin yang berdaya dengan Sementara itu, Saudara, suasana di sekitar klenteng Tiankok, Si Solo, Jawa Tengah ini juga meriah menjelang malam Imlek. Di luar warga menikmati suasana, sementara di dalam klenteng umat berdoa dengan khusus. Klenteng ini merupakan klenteng tertua di kota Solo, Jawa Tengah, Saudara. Sehingga banyak sekali umat yang datang ke sini untuk memanjatkan doa serta memohon kesuksesan di tahun yang baru. Semoga sehat selalu, keluarga, lalu banyak rejeki, dan kesehatan selalu sih yang penting. Pandemi ya? Ya, semoga bisa kembali seperti normal sih. Kemudian juga sudah terlihat di kawasan Petak Sembilan Jakarta Barat, Saudara. Warga Tionghoa terlihat sudah mendatangi wihara Dharma Bakti. Diprediksi, warga akan terus berdatangan hingga malam ini untuk merayakan tahun baru Imlek. Sampai jumpa di video selanjutnya.